kalian guys eh ini hostnya siapa sih hostnya aku Riz bukannya Rizal hostnya enggak aku cuma ngelive-in mas Oke YouTube aktif Rek YouTube-nya link-nya apa jauh YouTube-nya link-nya apa tak share di grup ya tak share di grup udah nggak lihat itu menang aku tagi singa play video video iya dong sendiri-nya redesign mainchuh santra japengkalahày lho ku introlo sendiri ya pembe influencernya ya kubanku tapi aku jangan enabil bikin intipintipin gitu Gimana caranya terus kopi tinggal ngintip di YouTube lama di YouTube keterbelakangan Oke siap-siap eh gue matiin deh di YouTube keterbelakangan oke siap-siap oke siap-siap thank you thank you thank you selamat menikmati silahkan dilanjutkan ngobrolnya pastikan teknisnya berjalan baik sebelum jam 9 tapi di Youtube itu sudah sudah muncul loh jadi saya bisa tahu omonganmu dari tadi tadi belum siap-siap belum siap-siap disiapkan semua ya kalau Haris mau live waktu Pak Nur masuk itu tahu saya saya mau matikan videonya oh gitu ya umus-umus konsep silahkan disiapkan semua ya like that silahkan selamat menikmati medium-up ya Terima kasih. 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 presentasi akan dimulai oleh Karina Nuramawati, Nabil Amirulhaq, dan yang terakhir Markus Juliano Sinaga. Untuk presenter, waktu presentasi antara 10 hingga 15 menit. Kemungkinan akan dilakukan sesi tanya-jawab ketika setelah seluruh presenter melakukan presentasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat via YouTube, via Zoom, maaf, ataupun menggunakan raise hand saat waktu pelaksanaan sesi tanya-jawab dimulai. Apabila teman-teman di sini belum melakukan absensi atau registrasi maupun mengunduh paper, silakan melakukan pengunduhan dan pengisian absensi melalui link di poster masih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Karina, apakah sudah siap? Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah pemaparan dari Karina Nuramawati dengan judul Analisis Perbandingan Akurasi Model Pasang Surut Global FES 2014 dan TPX 09 dan Regional Prediksi BIG terhadap kondisi pasang surut existing di perairan Surabaya dan sekitarnya. Kepada Karina Nuramawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang berhormat Bapak Komisi, Mbak Danar, Bapak dan Bapak Nur, beserta teman-teman sekalian yang telah hadir pada seminar saya pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, saya Karina Nuramawati. mohon izin menyampaikan tugas akhir saya. Saya mohon izin share screen ya Mbak Moderator. Berikut ini adalah tugas akhir saya. Tugas akhir saya berjudul Analisis Perbandingan Akurasi Model Pasang Surut Global FES 2014, TPX 09 dan Regional Prediksi BIG terhadap kondisi pasang surut existing di perairan Surabaya dan sekitarnya. Beserta Mimbing, Bapak Komisi, dan Bapak Danar. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui, pasang surut merupakan suatu fenomena pergerakan elektroni permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Informasi mengenai pasang surut ini bisa kita dapatkan secara manual dengan rambu ukur, maupun dengan otomatis menggunakan touch sketch juga dapat digunakan teknologi satelit untuk menggantar oleh informasi tersebut. Nah, pada tahun 2019 sendiri, Indonesia telah memiliki 160 stasiun pasut permanen milik BIG, namun dengan jumlah stasiun pasut yang masih sangat sedikit dibandingkan panjang pantai seluruh Indonesia, maka dari itu informasi mengenai pasut dirasakan di nasi berang. Oleh karena itu, para ahli menggunakan model-model pasang surut global. Nah, pada penelitian kali ini, saya akan membandingkan model-model pasut global seperti PES 2014 dan PXO, disertai model pasut regional yaitu prediksi BIC, mengikut kedekatan antara data-data prediksi tersebut dengan pengamatan pasang surut di lapangan di perairan Surabaya dan sekitarnya. Nah, untuk tujuan saya ada empat. Yang pertama, untuk menghitung elevasi prediksi model PES 2014 dan PXO 9. Kemudian yang kedua, menghitung akurasi elevasi pasut prediksi model global dan elevasi pasut model regional sehadap elevasi pasut. Nah, kemudian yang ketiga, menemukan model pasut global yang mendekati kondisi ekstis. Kemudian yang keempat, menghitung datu pasang surut. Nah, kemudian penelitian saya sendiri berada di lima, tersebar di lima titik stasiun seperti berikut ini. Nah, dengan koordinat sebagai berikut. Untuk datanya sendiri, saya ada data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data elevasi pengamatan pasut secara langsung di lapangan selama 39 jam. Kemudian data sekundernya ada data prediksi pasang surut air laut BGJ yang dapat di-download di website text.bip.co.id. Kemudian data sembilan konsekuen harmonik pasut ada model PES 2014 maupun model TPXU 9 yang dapat di-download di masing-masing website-nya. Kemudian untuk metodologinya sendiri, yang pertama untuk pengolahan data pengamatan. langkah-langkah yang saya lakukan adalah konversi dari kertas upup. Elevasi yang saya catat di kertas uput, di Excel. Kemudian saya lakukan kontrol kualitas data dengan uji global 95% atau 2 sigma. Kemudian menghitung nilai elevasi maksimal, minimal, MSL, dan tertangkut. Nah, untuk pengolahan prediksi BG sendiri, yang pertama kali saya lakukan adalah dan data dalam bentuk format ACI yang saya download di website ICI masih dicatat dalam waktu UTC global. Jadi, waktu itu kemudian dikonversi ke waktu lokal. Nah, karena semua stasi yang pasang sulit pada penelitian ini adalah UTC per studio atau waktu Indonesia pekerjaan barat, maka dari jam yang UTC ini, saya tambahkan dengan 7 jam. Kemudian dapatkan elevasi sesuai waktunya, kemudian data tersebut dikontrol kualitas dengan uji global, dan kemudian dikoreksi setting terhadap data pengamatan. Nah, kemudian dilakukan perhitungan nilai elevasi maksimal, minimal, MSL, dan nafasur. Sama seperti data pengamatan. Nah, kontrol kualitas data ini terdiri dari dua. Yang pertama, ada uji global dengan kepercayaan 95% ini untuk mengguang data outlier dengan menyaring data yang lebih dari batasnya, yaitu 2 sigma atau 2 kali standar deviasi. Kemudian dilakukan koreksi shifting. Koreksi shifting ini untuk menyamakan nilai referensi kelompok data yang sebagai referensi. Di sini saya pengamatan pasang surut saya sebagai data referensi. Nah, kemudian data prediksi-prediksi ini disamakan referensinya dengan menggunakan koreksi shifting menjadi grafik seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, untuk pengolahan model global password sendiri, yang pertama dilakukan konsersi format data dari netcdf menjadi xls. Kemudian data grid konstituen tersebut saya plot di argis dan berserta di koordinasi stationnya. Kemudian diinterpolasi. Setelah didapatkan data raster interpolasi, kemudian diekstrak untuk mendapatkan nilai konstituen nilai konstituen pasut tiap titik pengamatan. Kemudian yang kedua, setelah didapatkan konstituen, dilakukan prediksi pasut model PAS 2014 dan PAS 2019. Nah, menggunakan persamaan sebagai data ini, setelah didapatkan elevasi prediksi, kemudian dilakukan kontrol kualitas data sama dengan uji global 95% dan koreksi shifting terhadap data pengamatan. Kemudian dilakukan perhitungan nilai elevasi maksimal, minimal, MSL, dan 100% Nah, untuk perbandingannya sendiri, disini saya menghitung tingkat kesalahannya. Uji tingkat kesalahan ini untuk menilai tingkat akurasinya dengan dilakukan perhitungan RMS error, data prediksi terhadap data pengamatan pada masing-masing stasiun menggunakan persamaan yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian dilakukan perhitungan korelasi. Perhitungan korelasi digunakan untuk mengukur eratnya hujungan antar pengamatan dan tradisi pasut dengan menggunakan persamaan berikut ini, kemudian diinterpretasi hubungannya apakah saat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat. Nah, kemudian dilakukan uji T dua pihak untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata elevasi tradisi terhadap rata-rata elevasi pengamatan dengan menggunakan hipotesis berikut ini dan kriteria uji T berikut ini. Untuk perhitungan datum pasut data prediksi sendiri ini dilakukan dengan menggunakan persamaan menurut Taufik dan Syafitri tahun 2014. Nah, untuk hasil dan pembahasan, berikut adalah hasil grafik data pasut pengamatan dengan nilai maksimal dan minimal sebagai berikut ini, stasiun Surabaya, kemudian stasiun Gersik, stasiun Gersik II, stasiun Gili Genting, stasiun Bangkalan selama 39 jam. Nah, setelah dapatkan data elevasi peredikasi pengamatan ini, menghitung nilai maksimum, minimum, MSL, dan tentang data pasutnya. Di sini tentang data pasut terbesar berada di stasiun Bangkalan, ada data pengamatan. Nah, kemudian di grafik pasif prediksi ini juga terdapat nilai maksimal, minimal. Di stasiun Surabaya, ini di stasiun Gersik, kemudian stasiun Gersik II, di Gili Genting, dan stasiun Bangkalan, didapatkan hasil perhitungan juga sama, nilai maksimum, minimum, MSL, dan tentang pasut. Di data prediksi BI ini, tentang pasut terbesar ada di stasiun Gili Genting. Nah, kemudian untuk data prediksi sendiri, sama diperoleh grafik data sebagai berikut ini. Untuk stasiun Gili Genting, Bangkalan, mendapatkan hasil perhitungan elevasi prediksi model dengan maksimum, minimum, MSL, dan tentang pasut, dengan nilai tentang pasut terbesar di stasiun Gili Genting. Kemudian, ini grafik untuk yang model DPSS9, stasiun Sardaya, Gersik, Gersik II, di Genting, dan Bangkalan, diperoleh grafik dan hasil perhitungan sebagai berikut ini. Kemudian, tentang pasut yang paling besar ada di stasiun Gili Genting. Nah, untuk analisis tingkat kesalahan atau RMS error ini, data prediksi pasut yang telah diperoleh sisi ting terhadap data pengamatan ini di-overlaykan dengan data pengamatan data prediksinya masing-masing model. Stasiun Surabaya, ini stasiun G6, stasiun G1, Gersik II, Gili Genting, dan Bangkalan. Nah, untuk nilai RMS error sendiri terdapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Dengan warna-marah ini merupakan nilai RMS error terbesar. Kemudian, dengan warna hijau ini merupakan nilai RMS error terkecil pada masing-masing stasiun. Nah, untuk keseluruhan stasiun, prediksi BIC ini memiliki RMS error terkecil jadi jelas stasiun, yaitu Gersik I, Gersik II, dan Gili Genting. Kemudian, untuk prediksi BPX ini memiliki RMS error terbesar di tiga stasiun, di stasiun G1, Gersik II, dan Gila. Untuk korelasi, ini hasil dari korelasi berikut adalah tabelnya. Nah, korelasi ini berbanding terbalik dengan RMS error. RMS error yang besar, maka korelasinya kecil dan sebaliknya. Nah, pada tabel berikut ini sama, nilai terbesarnya warna merah, sedangkan nilai terbesarnya warna hijau. Dengan secara seluruhkan, model prediksi BIC memiliki korelasi yang tinggi terlalu rata-rata. Kemudian, prediksi PES 2014 terlalu rata-rata korelasi tinggi, sedangkan model TPXO 9 ini memiliki korelasi sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena menurut penelitian sebelumnya, model TPXO 9 ini tidak lebih baik daripada model PES 2014 pada penelitian tersebut di perairan dangkal. Karena penelitian saya ini termasuk di perairan dangkal atau di Selat Madura, sehingga memang model TPXO 9 pada penelitian saya ini tidak lebih baik daripada PES 2014. Dan untuk prediksi BEG ini lebih baik karena memang prediksi BEG ini merupakan model yang divalidasi dengan data model asimilasi pasif yang divalidasi langsung dengan data pengamatan di stasiun permanen yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk hasil dan analisis UGT adalah sebegini berikut ini. Pada yang saya warna kotak kuning ini hasil T hitung ini lebih kecil daripada T tabel yang menyatakan H0 diterima kemudian untuk nilai signifikansi bisa dilihat di semua stasiun dan terhadap semua model ini nilai signifikansi P-nya lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya tidak ada perbedaan nilai rata-rata yang signifikan antara data pengamatan data prediksi pada terhadap signifikansi 5%. sehingga data tidak memiliki selisi yang sangat relatif kemudian untuk hasil dan analisis perhitungan batun password ini pada tabel yang sebelah kiri ini didapatkan nilai HWL, MSL, LLWL pada masing-masing stasiun password dan masing-masing model password. Nah, untuk simpangan bakunya pada nilai HWL, LWL, dan MSL pada CBIJ, TPSU9 di masing-masing stasiun password adalah seperti simpangan baku HWL sebesar sekian sampai sekian nilai LWL memiliki simpangan baku sekian tidak sekian nilai MSL memiliki simpangan baku sekian tidak sekian di hampir seluruh stasiun password nilai HWL tertinggi dan nilai LWL terendah adalah milik KBJ kecuali nilai HWL dan LLWL di stasiun password kiri-kenting yang saya beri kotak merah ini di di stasiun password kiri-kenting nilai HWL tertinggi dan nilai LWL terendah adalah milik prediksi PES 2014 dari analisis RMS error dan korelasi dari bab sebelumnya perbedaan tersebut dapat terjadi karena prediksi PES 2014 memiliki nilai RMS error yang paling besar dan korelasi yang paling kecil daripada prediksi yang lain yaitu prediksi BG dan BG 99 kesimpulannya yang pertama perhitungan elevasi prediksi pasif model global dan BG X9 di 5 stasiun berikut ini diperoleh nilai elevasi maksimum minimum minus level dan tentang password seperti yang ada pada tabel yang telah saya tampilkan sebelumnya kemudian untuk hasil error error pada password model tiap stasiun adalah sebagai berikut ini pada stasiun Surabaya ini nilai RMS terbesar dan terkecilnya sekian pada stasiun stasiun nilai RMS terbesar dan terkecilnya sekian pada stasiun giligen ping nilai RMS error terbesar dan terkecilnya sekian kemudian pada stasiun bakalan nilai RMS terbesar dan terkecilnya sekian berdasarkan nilai RMS di seluruh stasiun password model regional previsi begin miliki nilai RMS error yang paling kecil dibandingkan modal pasif di 3 stasiun pasif yaitu pada stasiun hasil kiri 1 kiri kiri penting dan nilai RMS error terbesar sekian kemudian untuk variasi nilai HHWL MSL dan LW yang dimiliki predisi pasif berbeda-beda maka itu dilakukan sumbangan baku dengan hasil sebagai berikut sumbangan baku HHWL sebesar sekian hingga sekian nilai LWL memiliki simpangan sekian hingga sekian dan MSL memiliki simpangan baku sekian hingga sampai sedia untuk sarannya pertama melakukan pengamatan pasif lapangan dengan waktu pengamatan lebih lama agar semakin mempresentasikan pemilik pasang surut di lapangan lalu yang kedua menentukan posisi stasiun pasang surut secara teliti bisa menggunakan GPS FDK pada titik stasiun pasang surut agar lokasi koordinat stasiun lebih tepat kemudian yang ketiga menggunakan model pasang surut lainnya lebih menggambarkan perayaran daerah yang akan dilakukan pengamatan terima kasih Sekian Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang nanti di akhir saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Karina Ruhamawati Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman peserta yang ingin menanyakan tentang presentasi sebelumnya dapat menggunakan fitur chat via zoom ataupun raise hand ketika waktu atau sesi tanya-jawab dimulai nanti Selanjutnya saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman bahwa nanti di akhir sesi seminar di akhir seminar akan ada pembagian door price bagi peserta yang memiliki pertanyaan terbaik seperti itu Selanjutnya yaitu presentasi atau pemaparan materi dari Nabil Amirul Hak apakah Nabil sudah siap? Siap Nabil Amirul Hak dengan judul rancang bangun instrumen low cost ultrasonic tight guides dengan sistem internet of think atau IOP berbasis Arduino kepada Nabil dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Nabil Amirul Hak NRP 033 1164 05 05 perkenankan pada hari ini saya akan memaparkan tentang hasil dari penelitian tugas air saya dengan judul rancang bangun instrumen low cost ultrasonic tight gauge dengan sistem internet of things atau IOP basis Arduino dengan dosen pembimbing Bapak Komsin dan Bapak Denar Guru Pratomo yang pertama adalah pendahuluan yang melatar belakangi penelitian saya pada kali ini yang pertama adalah pentingnya data pasang surut data pasang surut memiliki beberapa fungsi penting dan yang paling sering digunakan oleh orang geodesi adalah untuk penentuan secara datum dan koreksi data pemeruman serta masih banyak lagi yang kedua adalah mahalnya harga tight gauge di pasaran di pasaran harganya bisa sekitar 30 juta sampai 95 juta rupiah kemudian jumlah stasiun pasut yang tidak memadai dengan panjangnya garis pantai di Indonesia selanjutnya ada tujuan dari penelitian saya yang pertama membuat sebuah instrumen low-cost ultrasonic tight gauge dengan sistem IoT berbasis Arduino yang kedua mengetahui komparasi data instrumen dengan data pengamatan pasang surut manual menggunakan palem pasut atau rambu pasut berikutnya ada manfaat dari tugas air saya yang pertama bagi seorang geodet atau lulusan geodesi geomatika adalah untuk mempermudah melakukan pekerjaan pengamatan pasang surut dengan instrumen ultrasonic tight gauge ini yang memiliki biaya murah yang kedua bagi mahasiswa dan peneliti mampu memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian yang dapat mengembangkan instrumen serupa dan penelitian instrumentasi lainnya di bidang geodesi yang ketiga bagi instansi dan masyarakat pesisir alat yang dibuat diharapkan mampu memberikan kontribusi dan membantu masyarakat pesisir dan instansi pemerintah dalam menyediakan data pasang surut secara near real time berikutnya ada metodologi yang pertama lokasi penelitian di penelitian ini lokasi penelitian dibagi menjadi dua yang pertama lokasi penelitian untuk pengujian instrumen tight gates-nya yaitu di dermaga PT Pelindung Marine Service yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 19.30 sampai tanggal 16 Februari 2020 pukul 20 kemudian pada bulan April dilakukan penambangan modul GPS pada instrumen untuk penentuan posisi secara kasar dan dilakukan pengujian pada tanggal 18 April 2020 pukul 13 sampai pukul setengah tiga sore kemudian ada alat bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama bahannya yang jelas adalah bahan untuk merancang instrumen tersebut yang pertama ada Arduino Mega 2060 Pro kedua sensor utama dari instrumen ini instrumen sensor ultrasonic kemudian ada sensor suhu untuk koreksi kecepatan suara kemudian ada modul Wi-Fi untuk menangkap sinyal Wi-Fi dan mengirim data ke server IoT kemudian ada modul kartu SD untuk dimasukkan memory card sehingga bisa membackup data ke dalam memory card selain penyimpanan di server IoT kemudian ada modul jam untuk memberikan informasi waktu pada data pasang surut kemudian ada modul GPS kemudian LCD untuk menampilkan data pasut dan informasi waktu di instrumen kemudian ada adapter kemudian modul Wi-Fi plus microcontroller NodeMCU ISP8266 kemudian alat yang saya gunakan berupa software yaitu MATLAB untuk pengolahan data kemudian ada Arduino IDE untuk pemrograman instrumen selanjutnya pelaksanaan penelitian tahap pertama adalah pembuatan instrumen di pembuatan instrumen ini saya melakukan beberapa hal antara lain melakukan desain dari komponen elektronik kemudian dan desain dari body instrumen tahap kedua ada pengujian instrumen pada pengujian instrumen konfigurasi dari pemasangan instrumen di dermaga adalah sebagai berikut seperti gambar di sini kemudian untuk menyamakan referensi instrumen dengan nol rambut pasut menggunakan persamaan yang tertera pada slide ini dan acuannya dapat dilihat pada gambar konfigurasi instrumen tahap ketiga ada pengolahan data pengolahan data dilakukan untuk menghilangkan noise atau outlier sehingga data bisa bersih kemudian yang keempat ada uji ketelitian data instrumen di mana uji ketelitian tersebut menggunakan perhitungan root main square error kemudian kesalahan relatif yang persamaannya ditunjukkan sebagai berikut kemudian hasil dan analisa dari penelitian tugas air ini yang pertama rangkaian elektronik atau electrical circuit merupakan komponen penting yang ada di sebuah instrumen berikut ini adalah rangkaian elektronik untuk instrumen low cost ultrasonic head gauge yang telah saya buat di mana disini menggunakan dua mikrocontroller yang ditunjukkan pada nomor 10 dan nomor 8 dan dihubungkan ke sensor-sensor dan modul serta menggunakan catu daya yang berasal dari listrik AC dan dikonversi menjadi DC dengan sebuah adapter 9 volt selanjutnya bodi instrument berikut ini desain dari bodi instrument yang telah saya buat di mana terdiri dari kotak komponen elektronik yang terbuat dari junction box yang terbuat dari PVC kemudian dilengkapi juga dengan LCD yang dilimbingi dengan akrilik kemudian ada lengan sensor yang fungsinya sebagai penghubung sensor dengan kotak elektronik di mana pada lengan sensor ini terdapat sebuah klem untuk dikaitkan pada sebuah kayu atau rambu pasut atau palem pasut kemudian ada sensor sensor ultrasonicnya kemudian ada sensor suhu untuk koreksi kecepatan suara di udara kemudian ada pembuatan server IoT pada pembuatan server ini saya menggunakan server open source yaitu thingspeak.com di mana teman-teman bisa akses sendiri di thingspeak.com kemudian untuk mencari channel saya bisa menggunakan channel ID tersebut ini 906 814 nah kemudian ada biaya pembuatan alat dibagi menjadi dua biaya habis pakai yaitu untuk pembelian bahan dan biaya alat dan jasa untuk pembelian alat dan pemakaian jasa untuk total biayanya yaitu Rp2.040.000 selanjutnya adalah hasil data pasuk di server thingspeak pada data yang ditampilkan di thingspeak terdapat beberapa masalah yang pertama adalah noise kemudian adalah delay atau keterlambatan pengiriman data noise terjadi karena beberapa faktor karena pada saat itu hujan kemudian banyak sampah di termaga kemudian yang noise sampai nilainya 0 ini karena kabel konektor yang saya gunakan terputus karena suhu yang panas dan kabelnya tipis juga kemudian delay disebabkan karena koneksi wifi berasal dari hotspot seluler sehingga koneksi internet tidak stabil karena koneksi internet terbagi untuk koneksi ponsel saya sendiri tapi permasalahan delay ini dapat di backup dengan data yang ada di kartu memori berikut ini tampilan data dari kartu memori atau SD card berikut ini data koordinat dari modul GPS kemudian ini data pasang surut manual dari bacaan menggunakan palem pasut kemudian pengelolaan data saya menggunakan metode filtering moving median dan moving average dimana berfungsi untuk menghilangkan outlier atau noise yang ada di data pasang surut saya hasilnya seperti yang dilihat di gambar ini dimana garis biru merupakan moving median dan garis hijau merupakan moving average nah kemudian setelah di overlay dengan data pasang surut manual hasilnya adalah sebagai berikut dimana data pasut hasil filtering metode moving average dan moving median hampir bertampalan 100% dengan data pasang surut manual selanjutnya ada uji ketelitian alat yang dihasilkan adalah sebagai berikut yang pertama perhitungan root main square error data instrumen mentah memiliki RMSE sebesar 6,629 mm kemudian dari filtering moving average didapatkan RMSE sebesar 18,542 mm kemudian dari hasil filtering moving median didapatkan hasil RMSE sebesar 13,242 mm kemudian dari hasil perhitungan kesalahan relatif dan akurasi didapatkan hasil berikut kesalahan relatif dari instrumen data mentahnya didapatkan senilai 0,226% dengan akurasi 99,774% kemudian hasil dari moving average didapatkan kesalahan relatif sebesar 0,636% dengan akurasi 99,364% kemudian moving median didapatkan kesalahan relatif sebesar 0,437% dan akurannya sebesar 99,563% selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari tugas air ini yang pertama pada penelitian ini telah berhasil diciptakan sebuah instrumen low cost ultrasonic red gauge dengan biaya perancangan yang cukup murah yaitu 2,040,000 jika dibandingkan dengan biaya pembeli pasang surut alat pasang surut di pasaran yang senilai 30 juta sampai 95 juta rupiah yang kedua dari hasil uji kualitas instrumen didapatkan berhitungan nilai kesalahan relatif dan root min square error berbesar 0,226% dan 6,629 untuk data mentah dari instrumen kemudian 0,636% dan 18,542 untuk data moving average selanjutnya ada 0,437% dan 13,242 untuk data filtering moving median dari hasil ini instrumen low cost ultrasonic dead gauge memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus karena kesalahannya cukup yaitu sampai 6 mili untuk data asli dan data hasil filtering paling kecil adalah 1,3 cm kemudian pada instrumen ini masih terdapat 2 masalah yang pertama adalah noise tapi noise dapat diatasi dengan sebuah data filtering menggunakan metode moving average moving median maupun metode filtering yang lainnya yang kedua masalah delay masalah delay dapat diatasi dengan cara menggunakan WP yang bagus atau menggunakan modul GPRS pada instrumen nah kemudian saran dari penelitian ini untuk mengatasi kabel konektor yang putus dapat diganti dengan kabel konektor yang memiliki ketebalan dan tahan panas atau letakkan instrumen di dalam panel box seperti instrumen pada kontrol yang listrik seperti itu itu menggunakan sebuah panel box sehingga tahan panas kemudian untuk menghilangkan delay pada perekaman data kita dapat menggunakan router wifi yang ditempatkan di dekat instrumen sehingga penggunaan akses internet hanya digunakan oleh instrumen dan kecepatan wifi itu dapat sampai puluhan megabyte dan selanjutnya jika pada area survey itu terpencil dan tidak ada jaringan wifi modul wifi pada instrumen dapat diganti dengan sebuah modul GPRS atau modul yang sudah 4G kita tinggal menggunakan untuk aktifasi instrumen ini untuk mengirim data ke server Thingspeak nah sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat ulang tahun ke-22 Departemen Teknik Giumatika ITS Terima kasih atas presentasinya Saudara Nabil untuk selanjutnya sekali lagi saya ingatkan bagi peserta peserta seminar via Zoom sekarang sudah mencapai 79 orang sudah di luar Bapak dosen pembimbing dan para peserta seminar bagi peserta atau audiens yang belum melakukan registrasi atau absensi silahkan melakukan absensi terlebih dahulu melalui link yang telah dibagikan oleh host di chat via Zoom dan di akhir sesi nanti kita akan melakukan foto bersama jadi ketika sesi tersebut foto bersama tersama lainnya dapat menghidupkan dapat menghidupkan videonya masing-masing selanjutnya untuk presenter terakhir yaitu Marcus Juliano Sinaga kepada Marcus apakah sudah siap 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 moderator ya Marcus Juliano Sinaga dengan judul analisis tinggi ke air laut menggunakan data kuasi Zenith Satellite Sistem atau QZSS dipersilahkan terima kasih moderator izin saya screen ya selamat pagi Pak Nur Pak Danar Pak Komsin dan teman-teman yang menyaksikan seminar ini baik di Zoom maupun Youtube pada kesempatan kali ini saya akan mengaparkan apa yang telah saya kerjakan dalam tugas akhir saya yang berjudul analisis tinggi permukaan air laut menggunakan data kuasi Zenith Satellite Sistem dengan dosen pemimbing Bapak Muhammad Nur Cahyadi dan Bapak Danar Guru Pratomo ya pokok bahasan pada tugas akhir ini pada intinya seputar GNSS atau pasang surut berdasarkan data pengamatan GNSS akan dijelaskan mengenai konsep dasar metodologi yang dipakai dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran Pasang surut air laut atau sering disebut pasut adalah fenomena alam naik turunnya permukaan air laut secara periodik sebagai akibat dari adanya gaya gravitasi benda-benda langit terutama bulan bumi dan matahari pengamatan pasut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai gerakan vertikal permukaan air laut yang secara periodik selanjutnya data pengamatan tersebut data pengamatan tersebut digunakan untuk koreksi kedalaman hasil pemberuman namun terkadang hasil pemberuman dan titik pengamatan pasut tidak berkatan atau pemberuman berada jauh di lepas pantai padahal karakteristik pasut laut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerahnya untuk itu diperlukan solusi lainnya salah satunya yaitu penggunaan GNSS kemudian dalam penelitian ini sebagai data penbanding akan menggunakan model prediksi pasut dari BG untuk tujuannya yang pertama yaitu menganalisis tinggi muka air laut hasil pengamatan pasut menggunakan GNSS kemudian yang kedua membandingkannya dengan model prediksi pasut BG dengan manfaat menghasilkan ketelitan model pasut BG sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan dalam koreksi kedalaman hasil pemberuman yang kedua memberikan gambaran pasang surut di wilayah perairan Sulawesi sedikit konsep dasar pasut GNSS pada dasarnya mengacu pada bidang elipsoid sedangkan pasut konvensional mengacu pada chart datum atau non-rambu pasut maka dari itu pasut GNSS tidak dapat langsung digunakan untuk keperluan koreksi pemberuman sebelum ditransformasi terhadap chart datum untuk mengubah dari tinggi elipsoid ke tinggi chart datum diperlukan model separasi atau separation model SEP model separasi merupakan selisih antara chart datum dengan elipsoid pada penelitian ini chart datum yang digunakan adalah gewit yaitu bidang yang berimpit dengan muka air rata-rata atau MSL studi kasus pada penelitian ini berada di sekitaran perairan Sulawesi di sekitaran perairan Sulawesi dimulai dari Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan berakhir di Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan berikut data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder data primer didapat dari pengamatan GNSS dan receiver dari Megalan Sistem Jepan dimana receiver ini dapat menangkap sinyal satelit dari sistem QZSS QZSS ini merupakan sistem satelit milik Jepang yang orbit satelitnya melewati sebagian wilayah Indonesia termasuk wilayah Sulawesi sehingga dapat memberikan komosisi yang akurat untuk data sekunder yaitu menggunakan model gewit global EGM-28 dan model prediksi pasut BG untuk peralatan sendiri menggunakan alternans EGM-28 kalkulator 1.2 untuk pengolahan data EGM-28 data gewit global EGM-28 kemudian perangkat lunak pengolahan angka MATLAB untuk membaca data GNSS dan pengolahan data pasang surut kemudian yang ketiga ada perangkat lunak pengolahan data spasial atau ARGIS untuk overlay dan layouting analisis pengolahan data masuk ke pembahasan metodologi yang dipakai berikut merupakan gambaran komponen vertikal pasang surut ketika menggunakan GNSS untuk mengamati tinggi buka air laut dimana dari gambar ini dapat diturunkan rumus sederhana sebagai berikut dimana di sebelah kiri merupakan transformasi dari tinggi elipsi receiver ke tinggi ortometrik receiver menggunakan data modulasi dan di sebelah kanan rumus belah kanan merupakan transformasi dari tinggi ortometrik receiver ke tinggi ortometrik permukaan laut menggunakan data tinggi antena receiver ke permukaan air laut kemudian note yang ketiga yaitu moving average filtering salah satu tantangan dalam penelitian dalam penentuan tinggi muka air laut menggunakan GNSS adalah mengenai kuantitas data jumlah data yang dihasilkan mencapai ribuan karena kemampuan GNSS yang dapat merekam data hingga satu data per detik tinggi muka air laut yang dihasilkan masih terpengaruh dengan efek pergerakan kapal seperti pitch roll dan yangnya sehingga data tinggi elipsoid yang dihasilkan akan sangat bervariasi setiap waktunya untuk mengatasi itu dalam tugas akhir ini saya menggunakan metode pengalusan data berupa moving average filtering metode ini merupakan metode pengalusan data dengan mengganti setiap data menggunakan data data-rata nilai data pada setiap rentang pasuk rentang panjang data rentang panjang data harus ganjil karena data yang di smoothing berada di tengah seperti dilihat pada gambar di gambar D itu data yang di smoothing berada di tengah yang titik silang yang silang saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mana moving average karena bukan fokusan saya kemudian metode keempat selanjutnya yaitu penentuan titik prediksi pasang surut dikarenakan kapal bergerak sehingga prediksi pasang surut juga harus menyesuaikan posisi kapal dimana satu titik mewakili kondisi pasang surut sejauh 10 km jumlah ini dianggap masih merepresentasikan karakter pasut yang sama dapat dilihat di gambar sebelah kanan itu merupakan titik-titik prediksi yang saya gunakan kemudian hasil dengan analisa berikut merupakan plotting titik pengamatan dan grafik muka air laut yang terkam masih berfriensi pada elipsoid bisa dilihat masih terdapat data noise dan data kosong data kosong disebabkan karena receiver mati atau sedang maintenance yang ditampilkan pada presentasi ini hanya sampel saja yaitu data tanggal 6-8 Agustus 2019 yang mana sebenarnya pengolahan data ini selama 11 hari dari tanggal 6-16 Agustus kemudian ini merupakan data yang sudah dikoreksi dengan undulasi dan tinggi antena sehingga sudah merupakan tinggi muka air laut yang berfriensi pada GWT masih terdapat data noise ini merupakan pembuatan batas data batas data untuk menghilangkan data noise perlu membuat batas data dimana data yang di luar batas dianggap sebagai data noise kemudian berikut adalah gambar hasil clearing data noise dan garis merah merupakan grafik dari proses moving average filtering nah ini merupakan grafik prediksi pasang surut dan ini adalah gambar ketika data password ZSS dan prediksi password BG ditampalkan pada penelitian ini tidak dilakukan koreksi shifting karena kedua data langsung bertampalan atau overlapping sehingga dapat disimpulkan pula bahwa data prediksi BG berfriensi pada GWT ini merupakan grafik residu yang dihasilkan dari perbandingan yang dilakukan ini residu tanggal 6 sampai 8 Agustus nah kemudian dilakukan perhitungan tingkat kesalahan dengan metode RMSE didapatkan bahwa data tanggal 9 Agustus merupakan data RMSE terkecil dan data tanggal 10 RMSE terbesar kenapa bisa begitu untuk mengetahuinya saya melakukan analisis pergerakan kapal yaitu sebagai berikut pada gambar sebelah kiri ditampilkan plotting koordinat dan kondisi tinggi muka air laut pada tanggal 10 Agustus yang merupakan data RMSE tertinggi dapat lihat bahwa tinggi muka air laut pengamatan GZSS pada jam-jam tertentu sangat berbeda sekali dengan prediksi BG ini dapat disebabkan karena dinamika kapal yang begitu besar ketika bermanufur ditambah lagi kondisi cuaca yang buruk menurut catatan survei dan berita yang saya dapat diketahui bahwa pada saat survei dilakukan gelombang laut cukup besar akibat pengaruh angin topan Lekima dari samudera pasifik yang mengarah ke Filipina Taiwan dan Jepang cuaca buruk tersebut mengakibatkan gelombang laut yang terjadi berkisar antara 1 sampai 2,5 meter gelombang laut sebesar itu terjadi sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai 13 Agustus 2019 ketika kapal melewati Laut Sulawesi dan Utara Selat Makassar Utara Selat Makassar namun data tanggal 10 Agustus 2019 pada jam-jam tertentu juga memberikan hasil yang baik dapat dilihat di lingkaran kuning di lingkaran kuning pada gambar menunjukkan lokasi dan kondisi tinggi muka air laut yang bertampalan hasil yang baik ini dapat disebabkan karena kapal sedang atau akan melakukan pengukuran mikrostruktur sehingga manufur kapal lebih terlambat sehingga dinamika kapal tidak terlalu besar kemudian saya juga menganalisis data tanggal 9 ini untuk lebih membuktikan adanya pengaruh dinamika kapal yang terjadi sama seperti gambar sebelumnya gambar pada tanggal 10 lingkaran kuning menunjukkan lokasi dan kondisi tinggi muka air laut yang bertampalan grafik yang saling bertampalan tersebut disebabkan karena kapal sedang berhenti untuk melakukan pengukuran mikrostruktur yang terjadi pada jam 04.00 sampai 23.59 dalam UTC oleh karena kapal tidak melakukan perjalanan dinamika kapal yang terjadi tidak terlalu besar sehingga dapat menggambarkan kondisi muka air laut yang sebenarnya sementara itu dapat dilihat data tinggi muka air laut di luar lingkaran kuning menunjukkan grafik yang tidak terlalu teratur hal ini disebabkan karena kapal sedang bergerak menuju titik pengukuran mikrostruktur yang data di luar warat kuning adalah yang sebelah kiri ini ini kapal sedang bergerak kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama pada dasarnya pola pasang surut GZSS relatif sama dengan pola pasut prediksi BG walaupun terdapat perjalanan yang cukup besar pada beberapa waktu sementara itu selama 11 hari pengamatan pola paling mirip terjadi pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 04.40 sampai 23.59 dalam UTC karena kapal berhenti untuk melakukan pengukuran mikrostruktur kemudian yang kedua pada perbandingan tinggi muka air laut hasil pengamatan GZSS dengan prediksi BG nilai RMSE terkecil didapat pada tanggal 9 Agustus dengan nilai 0,176 meter dan nilai RMSE terbesar pada tanggal 10 Agustus dengan nilai 2,317 meter yang ketiga jelas bahwa dinamika pergerakan kapal sangat mempengaruhi nilai RMSE perbandingan grafik muka air laut yang didapat kemudian saran yang pertama pada pengolahan pengamatan pasut menggunakan GZSS perlu mempertimbangkan data sensor gerak atau inertial motion unit data dari IMU ini digunakan untuk untuk mereduksi nilai tinggi muka air laut yang diperoleh dari pengamatan GZSS sehingga menghasilkan nilai tinggi yang lebih teliti dan akan berpengaruh pada nilai pasut GZSS yang diperoleh kemudian yang kedua data pembanding untuk pasut pengamatan GZSS di lepas pantai tidak hanya menggunakan data prediksi pasut BG tetapi juga dapat menggunakan model pasut global jika pengamatan GZSS berada di laut yang tidak jauh dari pantai dapat pula menggunakan data pengamatan palem pasut kemudian yang ketiga dalam pengamatan pasut GZSS akan mengalami berbagai gangguan gangguan tersebut bisa saja tidak terdeksi tetapi berpengaruh pada hasil pengolahan GZSS salah satunya adalah adanya spike atau noise data dimana data tinggi pasut pengamatan GZSS akan menceng jauh oleh karena itu diperlukan metode pengamusan noise yang baik kemudian saran yang keempat pasut pengamatan GZSS ini perlu diuji sebagai koreksi kedalaman data survei baterimetri berikut dokumentasi yang ada yang di kanan bawah itu ketika mereka sedang melakukan pengukuran mikrostruktur kemudian yang di tengah atas itu receivernya yang di kiri atas merupakan antenanya sekian atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator terima kasih atas presentasinya teman-teman itu adalah presenter terakhir untuk hari ini selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk teknis sesi tanya jawab teknis sesi tanya jawab ini akan dibuka beberapa termin untuk setiap termin ada tiga pertanyaan yang diambil dari chat via zoom maupun raise hand ketika nanti dipersilahkan nah disini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat via zoom pertanyaan yang pertama yaitu untuk Karina dari Al-Kindi Gifty kenapa nilai pasang surut di stasiun Gersik 2 cukup berbeda dari yang lainnya jadi di Gersik 2 nilainya itu 0, sekian dan lainnya di sekitar 1, sekian kalau saya amati kan itu masih seregional tempat-tempatnya seperti itu untuk pertanyaan yang kedua dari Al-Kindi untuk Nabil yang membedakan noise dengan yang benar kalau dari bacaan langsung bagaimana mungkin kalau misal dari pengukuran batimetri bisa dilihat misal kalau ada jumping point itu kan bisa disebut noise kalau di tight gauge kalau di tight gauge Mas Nabil itu bagaimana kemudian pertanyaan ketiga untuk termen ini yaitu pertanyaan dari Yoga Arief pertanyaan untuk Mas Nabil jika mau melakukan survei di tempat tidak ada sinyal sama sekali apakah ada cara untuk mengakalnya tersebut kalau alat sangat tergantungan terhadap sinyal internet terima kasih perhatiannya baik itu adalah pertanyaannya silahkan dijawab terlebih dahulu ya saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Al-Kindi mengapa nilai nilai pasang suruh di stasiun Gersik 2 cukup berbeda dari yang lainnya itu kaitannya dengan pemasangan nol rambu juga Mas karena disini saya berreferensi terhadap nol rambu selain itu untuk wilayahnya sendiri Gersik 2 itu merupakan di gili-genting eh di gili-genting di ini di dalegan di Gersik nah bentuk geologi emorfologi lautnya itu juga berpengaruh sekali karena di dalegan itu merupakan ini laut termasuk utara Jawa sedangkan lokasi saya yang lain ini yang keempat yang lain ini ada di Selat Madura untuk saya seperti ini terima kasih jadi seperti itu jawabannya untuk Mas Alkindi selanjutnya yaitu jawaban dari Mas Nabil untuk pertanyaannya Mas Alkindi silahkan ya terima kasih Mas Kindi atas pertanyaannya kalau dari TG saya kan dapat dipantau secara near real time secara online pada website thinkspeak.com nah dari situ kan ada grafiknya jika saya mengidentifikasi noise jika ada jumping point pada grafik pasut saya nah itu noise-nya seperti itu baik untuk pertanyaan dari Mas Yoga silahkan Mas Nabil terkait ketergantungan terhadap sinyal internet untuk pertanyaannya Yoga dan Muhammad Alvin hampir sama ya tentang sinyal untuk itu akan saya jawab secara bersama Am untuk pertanyaannya Yoga dan Alvin jika ketergantungan sinyal ini mengganggu saya kan di alat saya sudah ada kartu memory untuk backup data sehingga saya tidak perlu risau untuk mengatasi internet yang lemot atau apapun itu jika delay-nya hanya 1-2 jam bisa dilakukan interpolasi pasut untuk mengisi data yang kosong itu juga bisa jadi tergantung pada memory ya begitulah termin satu untuk sesi tanya-jawab yang pertama karena Alvin juga pertanyaan dari saudara Alvin telah dijawab oleh Nabil maka selanjutnya pertanyaan dari Adit Angkatan 2017 pertanyaan untuk Mbak Karina satu dijelaskan kalau Mbak menggunakan model TPX 09 versi yang digunakan versi yang Atlas V1 atau Atlas V2 kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana bisa model TPX dikatakan jelek daripada model yang lainnya untuk pertanyaan Mas Nabil tipe Arduino yang digunakan mengapa Arduino Mega padahal ada tipe dengan harga yang sama yakni Arduino Uno kemudian yang kedua semalam saya baca-baca ada penelitian serupa membuat pembuatan alat pasut low cost menggunakan Arduino yang mengacu pada stasiun pasang surut NOA apakah penelitian ini menggunakan sistem dan GitHub yang sama ataukah berbeda pertanyaan yang terakhir untuk Mas Nabil dari Adif apakah alat yang Mas gunakan sewaktu penelitian mengalami waterhousing atau kemasukan air istilahnya apakah bahan yang digunakan cukup ketat sehingga bisa ter-cover seperti itu nah ini yang terakhir untuk pertanyaan untuk Mas Markus apa peran dari data EGM 08 dari penelitian Mas semisal tidak menggunakan data EGM 08 apakah penelitian masih bisa dilakukan pertanyaan yang cukup banyak dari Adit kepada seluruh presenter selanjutnya yaitu silakan Mbak Karina untuk menjawab terlebih dahulu ya baik saya mohon izin untuk menjawab jadi saya menggunakan model yang versi V1 karena waktu itu saya download itu masih ada yang baru ada yang V1 V2 ini baru-baru ini aja muncul kemudian untuk bagaimana bisa model TPX yang dikatakan jelek ini sebenarnya kaitannya dengan lokasi atau penggunaan masing-masingnya untuk perairan karena ini perairan Surabaya dan sekitarnya ini termasuk perairan dangkal dan TPXO ini ternyata lebih lebih bagus untuk di perairan dalam jadi maka di penelitian ini saja TPXO ini tidak lebih baik dari model yang pembandingnya atau FES 2014 jadi bukan karena jelek tapi setiap model ini memiliki keunggulan masing-masing dan kelebihan masing-masing oleh karena itu pada saran saya saya memberi saran kepada penelitian-penelitian selanjutnya yang mengenai model pasang turut atau pasang turut itu menggunakan model yang sesuai dengan terakhirannya terima kasih terima kasih atas jawabannya selanjutnya yaitu silahkan mas mobil untuk menjawab pertanyaan dari mas Adit saya akan menjawab pertanyaan dari mas Adit yang pertama kenapa enggak menggunakan Arduino Uno saja kenapa pada saat sidang proposal saya berniat menggunakan setelah saya melakukan desain dari rangkaian elektroniknya ternyata pin pada Arduino itu Arduino Uno itu kurang sehingga saya memutuskan untuk menggunakan Arduino Mega untuk mikrokontroller dari instrumen ini itu pun masih kurang sehingga saya menambahkan mikrokontroller lagi yaitu NodeMCU yang saya gunakan untuk mengupload data modul GPS ke server untuk Arduino Arduino Uno pinnya ada 36 sedangkan Arduino Mega ada 80 pin sehingga saya memilih Arduino Mega saja apakah sama sistemnya dan GitHub yang digunakan untuk yang saya gunakan penelitian ini pada penelitian ini ada perbedaannya sedikit dengan penelitian yang telah ada di internet-internet atau jurnal-jurnal yang telah di-papis yaitu saya menggunakan tambahan modul atau sensor suhu DHT22 untuk koreksi kecepatan suara di udara sehingga dapat memperbaiki kemampuan sensor untuk menghitung jaraknya seperti itu untuk yang ketiga apakah alat saya mengalami waterhousing untuk dua bagian yang pertama ada lengan sensor yang terdiri dari sensor ultrasonic dan sensor suhu kedua sensor tersebut kondisinya telah waterproof terutama sensor ultrasonic yang sensor ultrasonic yang memang bawaan dari pabriknya waterproof kemudian sensor sudah saya waterproof juga dan untuk kotak komponen elektroniknya saya tempatkan di atas daratan sehingga tidak masalah jika atau apapun dan itu sudah waterproof selanjutnya yaitu pertanyaan untuk mas marcus silahkan dicawak mas ya terima kasih pertanyaannya apa peran dari data EGM 2008 yang pertama itu tujuannya adalah untuk mereduksi data tinggi elipsoid untuk didapatkan tinggi ortometrik sehingga terikat preferensi pada geoid itu untuk pertanyaan pertama kemudian misalnya tidak menggunakan data EGM 2008 apakah penelitian masih bisa dilakukan untuk penelitian saya sendiri tidak bisa karena untuk seperti saya sudah jelaskan di konsep dasar metode pasur dengan jenis ini dibutuhkan SEP atau cardatum cardatum yang saya gunakan di sini adalah geoid sehingga untuk mendapatkan selisihnya itu SEP itu menggunakan undulasi dimana didapat dari EGM 2008 tersebut tetapi kalau untuk penelitian lainnya itu bisa didapatkan dengan dicari SEP seperti itu SEP SEP nya ini di luar dari EGM 2008 jadi untuk penelitian saya sendiri tidak bisa tapi kalau di penelitian lainnya itu bisa dicari SEP nya karena SEP biasanya didapat dari interpolasi dari data-data pengamatan pasang surut stasiun pasang surut terima kasih terima kasih atas mas marcus jawabannya selanjutnya yaitu apakah ada pertanyaan dari teman-teman silahkan yang ingin bertanya dapat raise hand atau menulis di fitur chat melalui zoom apakah ada mungkin karena belum ada pertanyaan lebih lanjut mungkin dari Bapak dosen pemimbing baik Pak Danar Komisin maupun Pak Nur Cahyadi barangkali ada tambahan untuk para presenter terima kasih Mbak moderator saya ingin konfirmasi saja ke Mbak Karina seberapa besar tingkat kepercayaan saudara terhadap data yang sudah saudara ambil dan lakukan analisis itu saja ke Mas Nabil bagaimana tingkat kepercayaan saudara terhadap alat yang sudah saudara buat ke Mas Markus apakah ini menurut saudara ini apakah nantinya metode saudara dapat digunakan untuk koreksi batimetri secara real time terima kasih baik akan saya ulangi untuk pertanyaan pertanyaan untuk saudara Karina seberapa besar tingkat kepercayaan saudara terhadap data yang saudara gunakan untuk pertanyaan kepada saudara Nabil seberapa besar tingkat kepercayaan saudara terhadap alat yang telah saudara create seperti itu kemudian untuk Markus saudara Markus apakah metode saudara yang telah saudara lakukan dapat digunakan untuk koreksi batimetri secara real time kepada saudara presenter yang ingin menjawab dipersilahkan saya izin mencoba untuk menjawab terima kasih Pak Dana ratus nanya seberapa yakin saya terhadap data yang saya amati mungkin untuk untuk kepercayaannya sendiri mungkin sampai jika dipersenkan mungkin 90% karena kenapa karena untuk data pengamatan sendiri ini saya khususnya di data pengamatan saya ini saya di lima tempat tersebut saya hanya mengambil yang saya ukur secara langsung itu di dua tempat karena di tempat yang lain ini merupakan menggunakan data survei hidro jadi saya mungkin di situ terima kasih Pak saya ingin menjawab Pak Dana bagaimana tingkat kepercayaan saya terhadap alat saya kalau menurut saya 95% karena saya sampai saat ini belum tahu caranya untuk menghilangkan noise yang terdapat pada sensor karena itu dipelajari di elektro atau instrumentasi seperti itu soalnya kalau saya beli sensor itu itu untung-untungan kadang ada yang tidak stabil bacaannya kadang ada yang lancar ya namanya barang elektronik seperti itu Apakah saudara yakin alat yang saudara gunakan itu bisa digunakan untuk istilahnya untuk umum seperti itu misal Pak Komisin ingin ingin mengukur dengan alat yang sudah kamu gandakan itu bisa nggak bisa Pak tapi kelemahannya seperti ini kan saya menggunakan Arduino nah saya baca-baca pada website-nya Arduino sangat kecil mikrokontroller Arduino itu digunakan untuk jangka waktu yang lama maksudnya jika digunakan sebagai stasiun pasang serut secara kontinu seperti itu sehingga mungkin alat ini cocok digunakan untuk survei batimetri yang hanya berlangsung beberapa jam seperti itu terus digunakan lagi mungkin pemakaiannya seperti itu Pak jadi tidak bisa digunakan secara terus-menerus selama 30 hari itu belum bisa ya ya mungkin belum bisa sehingga perlu mikrokontroller lain yang memang untuk industri seperti itu jadi itu keterbatasannya ya ya oke selanjutnya untuk Markus ya terima kasih pertanyaan Pak Danar jawabannya bisa sebentar ya Pak bisa dijadikan koreksi secara real time tetapi harus dibuat dulu algoritma-algoritmanya sehingga ketika data survei batimetri dilakukan itu langsung terkoreksi sebenarnya bisa Pak jadi sudah ada juga pernah saya baca dan dengar juga tentang koreksi real time koreksi password real time untuk data survei batimetri gitu Pak terima kasih selanjutnya untuk mengurangi ketegangan kebosanan kita pada pagi hari ini izinkan saya mewakilkan teman-teman untuk memberikan atau menampilkan video ucapan selama ulang tahun untuk teknik geometrika departemen kita tercinta bagi barangkali juga teman-teman yang lain ingin menambahkan pertanyaan bisa dipikirkan sekarang sambil nonton video saya izin share screen semoga menikmati karya kami yang sederhana ini selamat selamat menikmati itu tadi ada selingan seperti itu beberapa menit satu menitan nah diharapannya nanti juga video tersebut bisa di share ke media sosial media yang lain seperti itu makanya tidak terlalu panjang sekali lagi saya lemparkan kepada teman-teman apakah ada pertanyaan kalau tidak berarti sesi tanya-jawab sudah selesai seperti itu maka dari itu kita sudah mulai memasuki penghujung acara sebelumnya sebelumnya teman-teman dimohon untuk mengaktifkan video karena kita akan melakukan sesi foto bersama seperti itu agar absensi kita juga terkonfirmasi silahkan teman-teman ditunggu absen hukum bergerombol bergerombol dosen 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 terima kasih di sini di sini ada 84 perserta yang dibagi menjadi 4 layar seperti itu untuk layar yang pertama akan saya lakukan screen capture jadi teman-teman senyum ya oke satu dua tiga ya kemudian yang layar kedua ya satu dua tiga kemudian yang ketiga yang ketiga siap-siap satu dua tiga dan layar layar yang terakhir satu dua tiga terima kasih teman-teman malu malu ini ada sesi yang ditunggu tunggu yaitu penentuan pertanyaan yang terbaik seperti itu Pak Danar monggo silahkan silahkan moderator aja yang milih yang paling bagus mana harus objektif loh ya yang paling bagus pertanyaan Pak Danar paling bagus mungkin Pak Komisin ingin milih berbaca mungkin dosen Bapak pemimpin yang lain mungkin Pak Nur Pak Komisin saya takut enggak itu enggak objektif enggak usah takut enggak situ aja si Aditya Nugraha oh iya iya boleh Pak udah banyak ini pertanyaannya Pak bagus Pak oke Aditya Nugraha dapet ya selamat selamat Aditya Nugraha yang katakan Piro orangnya 16 atau 17 17 ya oke kasih ucapan dulu 22 tahun kasih ucapan aditya kasih testimoni testimoni 22 tahun geometrika kuliah di geometrika gimana rasanya saya mengucapkan selamat 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 tahun untuk teknik geomatika selamat kuliah di geometrika saya senang sekali ini Pak banyak banyak seperti itu karena dosanya dosanya galak-galak jadi tidak juga Pak bagaimana terkait dengan seminar hari ini Aditya sangat terutama terutama ini penelitiannya mas snapfield kamu bagi penelitian apa nanti kemungkinan tentang multi-meter sender pak sip yang lainnya mau ngasih testimoni sama yang mau ngasih testimoni dapat campel langsung dikirim sampai depan rumah Aditya di grup ya ada ya di grup 2017 kita join bareng bertiga pak mail 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 pak sambalnya tiga berarti ya nah ini pak sebuah dia pak malu-malu pak malu pak malu pak saya dan maka oh tidak lupa social distancing physical distancing bingger e itu kok bisa kok bisa berdekatan itu kenapa sih Agia sama si Agia sama si Maulana 1 meter ini pak cuman view-nya aja yang di rakyatnya kok bisa satu ruangan gimana ceritanya lagi ada proyek bareng pak mantap proyek apa lagi proyek di Kupang pak gimana Kupang mantap bisa ngasih tesimoni itu masih mahasiswa bisa untuk proyek bener-bener oke sudah masuk ke Aditya Nugraha ya terus untuk besok siapa ini jadwalnya untuk besok anak-anak SSS pak side scan sonar ada Syafiko Imam Ambang dan Purnomo Purnomo oh belum ada flyernya belum dikirim pak sudah ada pak belum dikirim sudah ada belum dikirim besok minimal 100 partisipan ya hari ini kan 80 berarti ada peningkatan iya pak silahkan ditutup terima kasih banyak teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih yang sudah mungkin ada tambahan lain dari pak danar atau pak nur mungkin cukup dari saya terima kasih Assalamualaikum terima kasih atas kehadirannya teman-teman bapak-bapak dosen pembimbing semoga kegiatan kita pada pagi hari ini membawa berkah manfaat saya Irena selaku moderator bersama Pajar sebagai host dan Haris Hakim sebagai notula undur diri pamit mohon maaf apabila ada salah-salah kata terima kasih terima kasih